Pada video kali ini saya akan membahas mengenai anuitas Anuitas itu apa? Anuitas itu adalah sistem pembayaran Biasanya itu dilakukan di kredit KPR atau pinjaman-pinjaman yang jangka waktunya adalah lama Apa itu anuitas? Anuitas merupakan suatu rangkaian pembayaran Atau penerimaan yang jumlahnya tetap Dan harus dibayarkan atau harus diterima pada tiap akhir periode dengan jangka waktu yang sama Untuk sejumlah tahun tertentu Dan di dalamnya sudah terhitung pelunasan, pinjaman, dan uangnya Jadi disini jumlahnya tetap Sebenarnya jumlah tetap ini pada video sebelumnya kan kita sudah membahas Anuitas mengenai bunga tunggal dan bunga majemuk Nah ini jumlahnya tetap itu seperti bunga tunggal Tetapi pada dasarnya anuitas adalah hitungannya dari bunga majemuk Cuma kalau untuk disampaikan ke orang-orang yang mau hutang itu susah Karena hitungannya yang berbeda-beda dan nilainya berbeda-beda Maka dari itu supaya mempermudah digunakan anuitas ini Dimana nanti hasilnya adalah besarannya sama Besaran anuitas ini dipengaruhi oleh angsuran pokok Angsuran pokok yang semakin lama semakin besar Dan bunganya itu nanti semakin lama semakin kecil Tetapi nanti dari angsuran pokok dan bunga ini menjadi anuitas dengan besar yang sama Contohnya Angsuran dengan anuitas ini Jumlah angsuran pokok dan bunga Anuitas Itu nilainya bisa kita dapatkan dengan cara AN ditambah BN A itu apa? Angsuran dengan anuitas AN angsuran pokok pada pembayaran ke N BN bunga pada pembayaran ke N dengan Nnya adalah 1, 2, 3 Jadi angsuran dengan anuitas itu bisa kita dapatkan dari Angsuran pokok pada pembayaran ke N ditambahkan bunganya Makanya tiap periode itu nilainya selalu sama Karena nanti ini AN dengan BN itu akan selalu seimbang Nah kemudian anuitas itu bisa dikatakan nilai yang sekarang Nilai yang sekarang itu apa? Uang yang dipinjam saat ini Jadi kalau kita misalkan pinjam uang 10 juta Nah itu berarti 10 jutanya adalah nilai sekarang Nah pada realitanya di Indonesia itu kan Setiap tahun itu nilainya akan menurun Semakin lama tahunnya nilai rupiahnya akan semakin turun Sehingga kalau saat ini nilai uangnya 10 ribu dapat Misalkan dapat minyak 1 liter Maka di 5 tahun yang akan datang 1 liter itu sudah tidak bisa diperoleh dengan harga 10 ribu Ya maka dari itu ada anuitas ini Nah nilai yang akan datang itu kita gunakan dengan bunga majemuk ini Jadi utangnya berapa Nanti nilai yang akan datangnya Dihitungnya menggunakan bunga majemuk Bunga majemuk itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya Kemudian ini jika M itu modal atau pinjaman I suku bunga dan N banyak periode Maka banyak anuitas yang dibayarkan itu adalah M dikalikan I Dikalikan 1 ditambah I pangkat N Dibagi 1 ditambah I pangkat N dikurangi 1 Jadi disini Ini dengan ini sama 1 plus I pangkat N 1 plus I pangkat N Besar angsuran pokok pada periode pertama Ini juga sama 1 plus I pangkat N Cuma dihilangkan ini saja Nah anuitas besar angsuran pokok pada periode pertama itu Yang ini yang atas ini dihilangkan saja Kemudian besar angsuran pokok pada periode ke N Itu AN Berarti besar angsuran pokok pada periode ke N Itu bisa kita dapatkan dengan cara A1 dikalikan 1 ditambah I pangkat N dikurangi 1 Kemudian besar bunga pada setiap periode Besar bunga pada setiap periode Bisa kita dapatkan dengan cara Anuitas dikurangi dengan AN Atau besar angsuran pokok pada periode ke N Nilai yang akan datang Dari anuitas Nah tadi ini bunga Bunga majemuknya M M0 atau modal yang diinvestasikan Dikalikan 1 ditambah I pangkat N Nilainya adalah Anuitas dikalikan 1 ditambah I pangkat N dikurangi 1 Dibagi dengan suku bunga Ini jadi banyak sekali rumusnya Ini silahkan kalian apalkan ya Nah rumus-rumus ini nanti simbolnya bisa berbeda-beda Tergantung dari Ini Tapi intinya rumusnya sama Cuma biasanya berbeda simbol saja Contoh Setiap bunga memiliki kebijakan yang berbeda-beda Terkait dengan besaran suku bunga untuk tiap produk perbankanya Misalkan pada bang Nusantara Memperlakukan suku bunga 6% per tahun Untuk kur Kur itu kredit usaha rakyat mikro Kredit yang diperuntukkan untuk pengusaha mikro Jumlah pinjaman maksimal 50 juta Dengan periode pengembalian 12 bulan 18 bulan atau 24 bulan Pak Rudy mengajukan pinjaman sebesar 20 juta rupiah Dengan periode pengembalian 12 bulan Nah ini yang diketahui berarti yang Saya warnai biru Saya warnai kuning Dan saya warnai pink ya Pertanyaannya Berapa besar angsuran yang harus dibayarkan Pak Rudy setiap bulan Nah disini pertanyaannya itu adalah Besar angsuran yang harus dibayarkan Pak Rudy setiap bulan Jadi angsurannya berapa Nah angsuran ini Berarti kita gunakan Rumus anuhitas ya Rumus anuhitas itu tadi A sama dengan M dikalikan I Kali 1 Ditambah I pangkat N Dibagi 1 Tambah I pangkat N Dikurangi 1 Gunakan rumus ini Ya Yang diketahui I I nya 6% ini per tahun Ya kemudian M Modalnya atau pinjamannya 20 juta N Periode pengembalian 12 bulan Nah ini diperhatikan ini Ya Karena Pak Rudy akan membayarkan setiap bulan Maka suku bunga ini Juga harus disesuaikan setiap bulan Ya Sehingga 6% ini Dijadikan Desimal dulu Ya Ini Dijadikan desimal menjadi 0,06 Nah dibagi 12 Kenapa dibagi 12 Karena ini Pertahun Ya Sedangkan Pada Angsurannya itu Setiap bulan Nah maka 0,06 Dibagi 12 0,06 Dibagi 12 Itu 0,005 Begitu ya Nah Kemudian Tinggal yang ditanyakan Besar angsuran yang harus dibayarkan Pak Rudy Tiap bulan Berarti ini Anuitas Yang B Berapa besar bunga dan angsuran pokok yang harus dibayarkan Nah ini Besar bunga Berarti B Dan angsuran pokok yang harus dibayarkan Pada bulan terakhir itu adalah A A N Nah kita jawab dulu yang A Kita gunakan rumus anuitas A sama dengan M dikalikan I Dikalikan 1 Tambah I pangkat N Dibagi 1 ditambah I pangkat N Dikurangi 1 Tinggal kita Substitusikan Nilai M M nya modalnya berapa Atau pinjamannya berapa 20 juta Dimasukkan ke sini M ini Dikanti dengan 20 juta Ini kali ya Tulis kali I Tadi I nya Berapa ini I nya 0,06 Dibagi 12 0,005 Jadi I nya ini kita ganti 0,005 Kurung Tulis kurung 1 Tulis 1 Tambah tulis Tambah I nya tadi 0,05 Tulis lagi Pangkat N N itu Periode pengembalian Ya Angsurannya berapa kali gitu Ada 12 Dibagi Dibagi 1 Ditambah I I nya 0,005 N nya 12 Dikurangi 1 Ya 20 juta Dikali 0,005 Hasilnya 100 ribu Ini Dihitung Bagaimana cara Menghitungnya Cara menghitungnya 5 x 2 5 x 2 10 Ya Nah 10 Ditambahkan 0,1,2,3,4,5,6,7 Kemudian Dihapus 3 1,2,3 1,2,3 Ini ya Berarti 1,2,3,4 10 100 ribu Gitu 1 ditambah 0,005 1,005 Pangkat 12 Per Ini Hasilnya 1,005 Pangkat 12 Dikurangi 1 Nah ini Langsung pakai Kalkulator 1,005 Pangkat 12 Dikalikan 100 ribu Dibagi 1,005 Pangkat 12 Dikurangi 1 Nah ini Pakai kalkulatornya Berarti 1,005 Pangkat 12 Kali 100 ribu Ya Kemudian Dibagi Kasih kurung 2 kali 1,005 Pangkat 12 Ini Kasih kurung dulu Pangkat 12 Dikurangi 1 kurung lagi Ketemunya adalah 1,721,328 Rupiah Ya Jadi Besar angsuran yang dibayar Pak Rudy Tiap bulan adalah 1,721,328,59 Rupiah Kemudian Yang B Yang B ditanyakan Suku bunga dan Angsuran pokok Ya Sebelum kita mendapatkan suku bunga Kita harus tahu dulu Angsuran pokoknya Ya Dari sini Sama Dari sini Angsuran pokok Pada periode pertama itu Rumusnya adalah AN Sama dengan A1 Kali 1 Tambah i pangkat N Dikurangi 1 Ya A1 nya Ini ya A1 nya Kita lihat Di sini Angsuran pokok Yang harus dibayarkan Angsuran pokok Itu tadi Angsuran pokok Bisa kita ketahui Jika Angsuran Pertamanya Sudah diketahui Ini ya Kalau angsuran pertamanya Belum diketahui Ya harus dicari dulu Seperti ini Angsuran pertama Itu sama dengan M dikalikan I Bagi 1 Tambah i pangkat N kurangi 1 M nya tadi 20 juta I nya 0,005 Dibagi Bagi 1 Tambah 0,05 Pangkat n Pangkat 12 Dikurangi 1 Ini angsuran pertamanya Ya Kemudian Angsuran pada Periode berikutnya Sudah bisa kita tentukan Dengan cara Angsuran pertama Dikalikan 1 Tambah i pangkat n Min 1 Tinggal kita Substitusikan saja Di sini Ya A1 nya 1 juta 621 328 0,59 Ini 1 Tambah 0,005 Hasilnya 1,005 N nya 12 Kurangi 11 Ini cara Pakai kalkulatornya 1,005 Pangkat 11 Dulu Baru dikalikan 1 Juta 621 328 5 9 Rupiah Hasilnya ini Ya Kemudian BN nya A Dikurangi AN Sama dengan 1 721 328 59 Rupiah Dikurangi 1 712 764 76 Rupiah Hasilnya adalah 8 563 83 Rupiah Ya Jadi Untuk menentukan Besar bunga Ini Itu Pakai Langkah Dua langkah Cari dulu Angsuran pertama Kemudian Baru Angsuran Ke N Ya Angsuran pada Periode Ke N Baru Bisa kita Dapatkan Besar bunganya Setiap Periode Dengan Cara Anuitas Dikurangi Dengan AAN Gitu Ya Kalau Belum Paham Bisa Ditanyakan Nanti Saya Buat Ulang Videonya Yang Lebih Mudah Dipahami Lagi